Halo Sobat Kim, selamat datang kembali di channel Kimtronics dalam konten Kims Tutorial, di mana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu seputar elektronik dan juga teknologi. Pada episode tutorial sebelumnya, kita telah membahas mengenai histori dan jenis-jenis asiloskop. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari tombol-tombol yang terdapat pada asiloskop, baik itu yang analog maupun digital. Kita mulai dari asiloskop analog dengan merek Queenstack GOS 635G. Yang pertama adalah panel display. Panel display ini berupa layar yang berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal yang terukur pada layar. Dari bagian vertikal, yaitu sumbu Y, untuk menunjukkan besaran tegangan, dan bagian horizontal, yaitu sumbu X, untuk menunjukkan besaran waktu. Layar osiloskop ini terdiri dari 8dbc atau kotak secara vertikal dan 10dbc atau kotak secara horizontal. Nah, Sobat Kims, seperti yang terlihat, terdapat beberapa tombol dan knob di bawah layar. Tombol-tombol ini digunakan untuk melakukan pengontrolan pada layar. Dimulai dari tombol power yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan asiloskop, dan tidak hanya itu, di samping tombol power juga terdapat lampu indikator yang akan menyala jika asiloskop dalam keadaan on. Kemudian, ada knob Intent yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada garis frekuensi. Dengan tombol ini, Sobat Kims dapat mengatur gelap terangnya gambar grafik sinyal yang terlihat pada layar. Selanjutnya, ada knob Focus yang berfungsi untuk mengatur tingkat ketajaman garis frekuensi. Dengan tombol Focus ini, kita dapat mengatur tebal atau tipisnya berkas sinar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Nah, yang terakhir, ada Threshold Rotation yang berfungsi untuk mengatur tingkat kemiringan garis frekuensi terhadap X. Sobat Kims dapat memutar knob ini dengan menggunakan obeng minus. Dengan knob ini, Sobat Kims dapat mengatur gambar sinyal agar benar-benar lurus sehingga dapat memudahkan pembacaan pada pengukuran. Nah, Sobat Kims, selain panel display, terdapat bagian kontrol lainnya seperti berikut. Kita mulai dari knob posisi pada bagian partikal. Tombol ini ada dua buah, karena oscilloscope yang kita gunakan kali ini memiliki dua channel yang membuat kita bisa mengukur di dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Dengan knob posisi ini, kita dapat mengatur letak atau posisi sinyal ke atas atau ke bawah. Kemudian, terdapat knob pengaturan posisi secara horizontal. Dengan knob ini, kita dapat mengatur posisi sinyal ke kiri dan juga ke kanan. Nah, selanjutnya ada selector mode yang digunakan untuk memilih channel mana yang akan ditampilkan pada layar, apakah channel 1, channel 2, atau keduanya. Di sebelahnya, terdapat tombol chop yang berfungsi untuk menampilkan potongan sinyal dari channel 1 dan juga channel 2. Lanjut Sobat Kims, ada knob pulse per dip channel 1 dan channel 2. Knob ini digunakan untuk menentukan berapakah tegangan yang diwakili satu depisi atau kotak. Jumlah kotak vertikal dikali dengan skala yang dipilih. Apabila diatur pada posisi satu pol per dip, maka satu kotak vertikal pada layar monitor mewakili satu pol. Kemudian ada knob time for dip, yang digunakan untuk menentukan berapakah nilai waktu yang diwakili oleh satu depisi atau kotak secara horizontal pada layar monitor. Jumlah kotak dikali skala time for dip. Sekarang kita beralih ke bawah. Ada knob var atau variable. Biasanya, tombol ini digunakan dalam proses kalibrasi. Di sebelahnya, ada tombol AC-DC channel 1 dan 2. Tombol ini dipakai sesuai input yang digunakan, apakah mengukur tegangan AC atau DC. Pada bagian trigger, ada knob trigger level. Tombol ini digunakan untuk mengukur sinyal agar bergerak dari titik awal yang tepat. Lanjut, di sebelahnya ada knob hold off, yang digunakan untuk menstabilkan sinyal sehingga mudah untuk mengukurkan pembacaan. Sedangkan di bawahnya, ada selektor trigger source yang berfungsi untuk menentukan sumber trigger, apakah dari channel 1, channel 2, atau eksternal. Dan ada selektor coupling yang digunakan untuk memilih sumber masukan coupling, apakah AC atau DC. Lanjut, ada tombol slope yang berfungsi untuk mengatur polaritas bentuk lombang, apakah positif atau negatif. Terakhir, ada connector frob channel 1 dan 2. Tidak ketinggalan, connector ground dan connector eksternal trigger yang digunakan apabila diperlukan sinkronasi secara eksternal. Nah, Sobat Games, itu dia penjelasan mengenai fungsi tombol-tombol dari oscilloscope analog. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya, kita beralih ke oscilloscope digital dengan merek FNIRSI 1014D. Langsung aja, kita mulai dengan tombol run atau stop. Tombol ini berfungsi untuk menjadap pengambilan sepel kapan saja. Nah, selanjutnya, ada tombol auto. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan secara otomatis mengidentifikasi sinyal dan mengatur sistem ke parameter terbaik untuk menampilkan bentuk lombang. Nah, sedangkan, tombol yang saya tunjuk ini adalah tombol tangkapan layar yang berfungsi untuk mengambil tangkapan seluruh layar lalu menyimpannya ke ruangan penyimpanan internal secara otomatis. Beralih ke tombol simpan. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan semua data bentuk lombang dari dua saluran ke ruang penyimpanan internal. Tombol selanjutnya ada tombol saklar kursor waktu yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan fungsi pengukuran kursor. Lanjut, ada tombol saklar kursor voltase untuk menghidupkan dan mematikan fungsi pengukuran kursor. Next, seperti yang terlihat, ada tombol navigasi sistem kanan, tombol navigasi sistem atas, tombol navigasi sistem oke, tombol navigasi sistem bawah, dan juga tombol navigasi sistem kiri. Lalu ada tombol slow, yang berfungsi untuk beralih antara gerakan cepat dan gerakan lambat. Oke, lanjut Sobat Games. Nah, di sini ada tombol penyesuaian posisi partikal saluran 1. Sobat Games dapat memutar searah jarum jam untuk bergerak ke atas, sedangkan putar berlawanan arah jarum jam untuk bergerak ke bawah. Kemudian ada tombol channel 1, yaitu saklar saluran 1, yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan tampilan bentuk gelombang saluran 1. Lalu ada tombol control, panel kontrol saluran 1. Klik tombol ini untuk memunculkan parameter kontrol yang terkait dengan saluran 1, yang dapat dipilih sesuai dengan tombol navigasi atau knop di sebelahnya. Selanjutnya, ada knop saluran 1 untuk melakukan penyesuaian sensitivitas partikal. Kemudian ada port input sinyal saluran 1. Rentang pengukurannya adalah 0-40V puncak ke puncak. Perlu Sobat Games perhatikan toleransi maksimum puncaknya, yaitu 400V ketegangan tahan puncak. Oke, sekarang beralih ke tombol penyesuaian posisi partikal saluran 2. Sobat Games dapat memutar searah jarum jam untuk bergerak ke atas, sedangkan putar perlawanan arah jarum jam untuk bergerak ke bawah. Tidak luput, ada tombol channel 2, yaitu saklar saluran 2. Klik tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan tampilan bentuk gelombang saluran 2. Lalu, ada tombol conf panel kontrol saluran 2. Sobat Games dapat mengklik tombol ini untuk memunculkan parameter kontrol yang terkait dengan saluran 2, yang dapat dikilih sesuai dengan tombol navigasi atau knop di sebelahnya. Tombol yang saya tunjuk ini adalah tombol penyesuaian channel 2 terhadap sensitivitas partikal. Amplifikasi partikal searah jarum jam, reduksi partikal berlawanan arah jarum jam. Beralih ke port input sinyal saluran 2. Rentang pengukurannya adalah 0 sama dengan 40 pol puncak ke puncak. Perlu Sobat Games perhatikan lagi, toleransi maksimum untuk puncaknya yaitu 400 pol ketegangan tahan puncak. Ada sistem pemicu knop penyesuaian posisi X untuk bergerak searah jarum jam ke kanan dan berlawanan arah jarum jam ke kiri. Berikutnya, ada tombol orig, yaitu tombol kembali ke tombol tengah. Setelah mengklik tombol ini, saluran 1, posisi partikal saluran 2, pemicu X posisi horizontal, pemicu Y posisi partikal akan kembali ke tengah. Nah, sedangkan yang ini adalah knop penyesuaian basis waktu, yang diputar searah jarum jam untuk mengurangi basis waktu, yaitu untuk memperbesar bentuk lombang secara horizontal. Lalu, Sobat Games dapat memutarnya berlawanan arah jarum jam untuk menambah basis waktu, yaitu untuk mengurangi bentuk lombang secara horizontal. Next, ada keluaran generator sinyal DDS. Lalu, ada tombol tengahkan pemicu penyesuaian posisi Y. Putar searah jarum jam untuk bergerak ke atas, dan putar berlawanan arah jarum jam untuk bergerak ke bawah. Yang saya tunjuk ini adalah tombol mode, yaitu staklar mode pemicu. Dibagi menjadi otomatis, dunggal, dan juga normal. Sedangkan yang di bawahnya adalah tombol edge, yaitu staklar tepi pemicu. Dibagi menjadi 2, yaitu tepi naik dan juga tepi jatuh. Di bawahnya lagi ada tombol CHX, yaitu staklar saluran pemicu. Tombol ini juga dibagi menjadi 2 saluran, yaitu saluran 1 dan juga saluran 2. Di bawahnya lagi ada tombol pemicu 50%. Klik tombol ini, maka sistem akan secara otomatis mengatur kualitas pemicu saat ini menjadi 25%, 50%, dan 75% sesuai dengan karakteristik sinyal untuk pemicu. Nah, Sobat Games, ayo kita beralih ke tombol Function. Terdapat beberapa tombol, antara lain tombol F1, F2, F3, sampai dengan F6. Tombol ini berfungsi untuk memilih parameter pengukuran di setiap kolom. Setelah diagram blok pengukuran muncul, kita dapat memilih sesuai dengan tombol navigasi atau knop di sampingnya. Next, ada tombol GAN untuk mengontrol generator sinyal. Sobat Games bisa mengklik tombol ini untuk memunjulkan bilah kontrol parameter generator sinyal. Sobat Games juga dapat memilih sesuai dengan tombol navigasi atau knop di sebelahnya. Lanjut, ada tombol Next. Tombol ini berfungsi untuk mengontrol gambar di halaman berikutnya. Di sebelah kirinya ada tombol Less. Tombol ini berfungsi untuk mengelola gambar di halaman sebelumnya. Bergeser ke sebelah kiri, ada tombol Dell, yaitu tombol untuk menghapus gambar. Lanjut ke sebelah kirinya lagi, ada tombol Cell All, yang berfungsi untuk mengontrol gambar di halaman berikutnya. Sedangkan, tombol yang paling ujung ini adalah tombol Cell atau tombol kontrol di halaman gambar berikutnya. Seperti yang Sobat Games lihat, di osiloskop digital ini terdapat port USB, yang berfungsi untuk membagikan tangkapan layar. Terakhir, ada tombol Power. Tombol ini berfungsi untuk memulai atau mematikan osiloskop. Nah, selain tombol-tombol tadi yang sudah kita bahas, di osiloskop ini dilengkapi juga dengan layar LCD beresolusi HD sebesar 7 inch, berukuran 800x480 piksel. Setelah kita mengenal tombol-tombol pada osiloskop, sekarang kita akan mencoba mengkalibrasi osiloskop analog. Proses kalibrasi bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran yang kita lakukan benar-benar tepat. Untuk melakukan kalibrasi, Sobat Kim tentunya memerlukan sebuah probe. Probe ini terdiri dari dua kutub, kutub positif dan ground. Dalam sebuah probe, terdapat faktor pengali. Untuk probe yang kita gunakan kali ini mempunyai dua faktor pengali, yaitu x10 dan x1. Apabila kita menggunakan x10, maka gelombang yang ditampilkan pada layar dikali faktor pengali yang digunakan yakni x10. Untuk memulai kalibrasi, pertama-tama, Sobat Kim hubungkan probe ke channel yang akan kita gunakan. Di sini, kita hubungkan ke channel 1. Kemudian, hubungkan kutub positif probe ke sumber tegangan kalibrasi pada osiloskop yang memiliki sumber tegangan sebesar 2 pol peak-to-peak. Untuk melihat gambar yang lebih jelas, kita bisa mengaturnya melalui knob intent dan knob focus. Dan apabila garis terlihat miring, kita bisa mengaturnya di knob red rotation menggunakan obeng minus, sehingga garis atau gambar benar-benar lurus. Seperti yang diketahui, sumber tegangan yang digunakan sebesar 2 pol peak-to-peak. Maka, kita harus mengatur bentuk gelombang sehingga menunjukkan tegangan sebesar 2 pol peak-to-peak. Untuk mengukur besar tegangan peak-to-peak, dilakukan dengan menghitung jumlah kotak vertikal yang dikalikan dengan skala pol per dip. Nah, sekarang Sobat Kim bisa mencoba untuk mengatur knob pol per dip pada posisi 1 pol. Artinya, untuk menunjukkan besar tegangan 2 pol peak-to-peak, maka gelombang yang ditempilkan harus sebesar 2 depisi atau 2 kotak ke arah vertikal. Untuk mengatur gelombang sehingga sebesar 2 pol atau 2 depisi, kita bisa mengutar knob par. Setelah bentuk gelombang tepat menunjukkan nilai 2 pol peak-to-peak yang diperoleh dari 2 kotak dikali dengan 1 pol per dip, maka proses kalibrasi telah selesai. Oke Sobat Kim, itu dia cara mengkalibrasi oscilloscope analog. Sedangkan, untuk oscilloscope digital, kita tidak harus mengkalibrasi seperti tadi. Di sini, kita hanya tinggal menekan tombol auto, maka oscilloscope secara otomatis akan mengkalibrasi sendiri. Baik Sobat Kim, tadi kita sudah bahas mengenai fungsi dari masing-masing tombol yang terdapat pada oscilloscope, baik itu yang analog maupun digital. Semoga, informasi yang kami sembahikan dapat bermanfaat untuk Sobat Kim sekalian. Di episode selanjutnya, kita akan memperhatikan cara mengukur tegangan dan juga frekuensi menggunakan oscilloscope. Jadi, stay tune terus di channel Kimtronics. Jangan lupa like jika kamu menyukai video ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk update video-video edukasi mengenai electronics dan juga teknologi. Salam Sobat Kims!